kembali lagi bersama saya di channel wajikta tutorial atau temen di video kali ini di sini saya akan coba share nya buat temen-temen khususnya pengguna atau user Poco X6 Pro nah disini saya akan coba aktifkan fitur mode pro yang ada di settingan tambahan di game space atau di game turbo nya guys nah disini untuk security yang saat ini saya pakai ini versi terbaru stabil 9.1.8 ekor 1.1 guys nah disini untuk plugin layanan sistem ini saya masih menggunakan versi default ya kita coba lihat ini kita cari plugin layanan sistem nah ini masih versi default ekor 64 1.1 ya tuh ini kita nggak bisa an install nah disini kita coba lihat dulu masuk ke dalam game space ataupun game turbo nya ya guys ya nih teman bisa lihat di sini kita coba langsung ke custom kemudian ke bagian setelan tambahan nah kontrol sentuhan di sini nggak ada mode pro guys nanti di sini kita akan coba aktifkan mode pro nya caranya sangat gampang sekali guys ya Nah di sini kita coba lihat aja dulu tampilan awalnya ketika sebelum kita coba aktifkan ini untuk tampilannya seperti ini di bagian custom nya dia seperti ini ini guys ini sebaiknya sih settingnya diseimbang aja ya ini kita non aktifkan kemudian untuk di settingan sininya di bagian mode performanya ini dimatikan aja nah disini kita coba lihat teman-teman ya ataupun kita coba lihat aja fokus disini untuk di bagian bila sisinya aja guys oke kita coba lihat dulu ini sebelum kita aktifkan mode pro ya Nah ini untuk bila sisinya teman-teman bisa dilihat tampilannya seperti ini sudah ada wheelboss kontrol sentuhannya di sini kita bisa aktifkan atau enggak kemudian di sini untuk filter warna kecerahan komentar di layar tampilannya seperti ini guys kalau kita coba klik wheelboss tampilannya seperti ini oke ya Nah kemudian ini sebelum update ya kita coba lihat nanti bandingkan setelah update untuk plugin layanan sistemnya nah kemudian di sini kita coba lihat teman-teman untuk di sini ya di bagian YouTube Nah kalau kita coba lihat teman-teman di bagian bilah sisinya kita klik dulu ya kita klik dulu nah di bagian bilah sisinya kalau kita coba klik custom bioskop nah tampilannya keren gini guys tuh ya ini kalau di Poco F6 masih belum bisa seperti ini ya kalau di Poco X6 Pro dia sudah seperti ini kalau ini memang bawaan dari security nya ini versi 9.1.8 yang versi terbaru ekor 1.1 stabil guys oke ya Nah sekarang di sini guys kita akan coba update untuk aplikasi plugin layanan sistemnya karena untuk mengaktifkan mode Pro itu kita cukup update aplikasi plugin nya Nah di sini saya akan coba update ke ekor 73 ya guys ya langsung aja di sini kita coba ya teman-teman ya emm kita coba install terlebih dahulu nanti kalau misalnya teman-teman ingin coba bisa langsung aja cek di deskripsi untuk link aplikasinya ya oke nah teman-teman di sini sedang proses install dan sedang melakukan pemindahan keamanan dari Xiaomi nya itu sendiri dan semuanya di checklist 3 guys ya Oke kalau sudah ini kita keluar aja ini kita bersihkan dulu recent aplikasinya nah kemudian di sini kita langsung saja cek ke bagian tadi ya game space kita coba lihat guys ya ini ke game space kemudian kita coba langsung ke custom kita coba lihat di setelan tambahan boom ya Nah sekarang dia sudah ada mode Pro tuh temen-temen ya tadi sebelumnya nggak ada mode Pro oke nah tampilannya seperti ini setelah update oke keren ya guys ya nah ini kemudian kalau kita coba lihat masuk ke dalam gameplay ya ke dalam gamenya atau bila sisinya seperti apa coba lihat teman-teman tampilannya ini kita coba tarik dari kiri ke kanan nah seperti ini modelnya guys tampilannya kalau menurut saya sih mirip-mirip aja ya teman-teman ya kemudian kita coba lihat wheelboss seperti ini guys nah ini kalau kita aktifkan wheelbossnya seperti ini tuh oke ya tampilannya seperti ini kemudian disini teman-teman bisa dilihat kalau menurut saya sih kalau yang ini tuh lebih bagus ya teman-teman ya tampilannya kayak lebih bagus gitu atau mirip aja sih saya tadi kurang kurang detail lihatnya tapi ya mirip-mirip aja guys disini ya kemudian juga disini untuk di bagian filter warna ada ya tuh pastinya kalau di layar AMOLED sih nggak begitu kelihatannya kalau kelihatan itu di layar IPS itu kelihatan banget bedanya kalau misalnya kita gunakan jenuh cerah ataupun jenuh dan cerah guys ini di AMOLED sih nggak terlalu kelihatan nah jadi seperti ini guys ya sudah ada fitur mode Pro nya mantap kemudian kalau kita coba lihat teman-teman masuk ke dalam YouTube ya masuk ke dalam YouTube dia seperti apa untuk pilih sisinya nah seperti ini guys tampilannya tuh ya untuk custom juga masih sama seperti yang tadi ya atau masih sama seperti tadi guys oke nah seperti itu teman-teman ya Oke jadi gimana menurut teman-teman terkait update plugin terbaru 73 ini ya Oke di Poco X6 Pro bagus sih guys ya ini aman guys ya malah dia muncul fitur tambahan di sini mode Pro gitu ya Oke yang mau coba langsung aja nanti dicek di deskripsi yang ada mode Pro nya untuk si Poco X6 Pro guys ya seperti itu guys teman-teman ya bisa dicoba aja nih khususnya user atau pengguna Poco X6 Pro Oke itu aja teman-teman ya semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya mantap ya Oke Poco X6 Pro sudah kembak nih ya untuk mode Pro nya pas awal-awal beli ada cuy mode Pro tapi begitu update dia hilang dan sekarang kita bisa akalin supaya ada lagi untuk mode Pro nya mantap ya